Karena merasa dicurangi, jiwa komandonya keluar. Let Call Wahyo bikin Dungeon Kopassus bangga, cerita ke Prabowo Subianto, jiwa komandonya keluar. Aksi viral Let Call Wahyo Junior Toto di ajang SEA Games 2023 menjadi perhatian publik, tak terkecuali atasannya yakni Dungeon Kopassus Majen TNI Deddy Suryadi. Majen TNI Deddy Suryadi tampak bangga dengan aksi Let Call Wahyo yang pasang badan dan membela tim pencak silat Indonesia karena merasa dicurangi, Vietnam. Hal ini terlihat saat Majen TNI Deddy Suryadi didampingi Let Call Wahyo Junior Toto bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Melansir dari video viral yang diunggah Instagram at infokomando.official, tampak cuplikan momen pertemuan mereka di kantor Kemenhan. Dalam pertemuan tersebut, Majen TNI Deddy Suryadi sempat memperkenalkan Let Call Wahyo Junior Toto yang baru saja menjabat asisten operasi Asobs Kopassus. Dedy juga menyinggung aksi Let Call Wahyo yang viral membela timnas pencak silat Indonesia di SEA Games 2023 hingga nyaris duel dengan pelatih Vietnam. Sontak hal itu mengundang tawa Prabowo Subianto dan perwira Kopassus yang ikut hadir. Sebelumnya, viral di media sosial momen cekcok antara perwira Kopassus Let Call Wahyo Junior Toto dan pelatih pencak silat Vietnam di SEA Games 2023. Let Call Wahyo Junior Toto merupakan manajer pencak silat timnas Indonesia di SEA Games 2023. Kronologinya berawal saat terjadi kesalahpahaman wasit yang membuat tim pencak silat Indonesia dianggap kalah saat melawan Vietnam. Manajemen tim Indonesia pun mengajukan banding dan akhirnya diputuskan tim pencak silat Indonesia lah yang menang. Saat itulah tim Vietnam tak terima, mereka mengamuk dan bahkan pelatihnya melayangkan tantangan ke timnas Indonesia. Demi melindungi timnya, jiwa Kopassus Let Call Wahyo pun bangkit dan langsung pasang badan. Adu Jotos Let Call Wahyo dan pelatih Vietnam pun nyaris terjadi.